Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta akan menerbitkan aturan yang melarang beroperasinya angkutan berbasis aplikasi daring yang menggunakan mobil plat hitam di daerah istimewa tersebut Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Gejala taksi regular yang berdemo untuk menentang kehadiran taksi online ini ada di mana-mana tidak hanya di Jogja tetapi kemarin ada di Tangerang ada di Bandung dulu juga orang ribut itu di Jakarta jadi memang masalah ini kalau kita lihat pada akarnya itu adalah masalah cari rezeki selama ini taksi-taksi biasa itu menikmati hasilnya dengan baik tiba-tiba ada pesaing baru yang namanya taksi online nah taksi online itu harganya bisa lebih murah sehingga pendapatan dari taksi regular ini merosot nah ini sebetulnya kan perubahan zaman jadi kalau ini dilarang sebetulnya itu tidak menyelesaikan masalah apa-apa yang dilarang itu pasti ada pasar gelapnya lebih bagus memang harus diizinkan tetapi dengan kondisi-kondisi transisi itu yang diperlukan nah kenapa kok bisa muncul taksi online ini nah kita harus tahu bahwa gejala taksi online ini adalah terjadi shifting perubahan cara-cara orang mencari duit dan cara-cara orang untuk mencari efisiensinya nah sekarang coba kalau kita naik taksi biasa itu harganya katakanlah 100 ribu kalau kita pakai taksi online itu biayanya bisa cuma separohnya betul nah ini sebabnya apa satu bisa kita lihat kemungkinan taksi regular kemarin itu untungnya terlalu banyak dengan memasang harga yang terlalu tinggi betul nah sekarang taksi online itu biayanya kecil jadi dia kepingin supaya laris ya jualnya lebih murah ini kan teori ekonomi yang sederhana dan juga konsep dari taksi online ini adalah sharing saya punya mobil yang tidak saya pakai atau saya hanya pakai sesekali aja tidak setiap hari itu 8 jam 10 jam dipakai itu kan nah daripada nganggur apalagi kalau mobil ini saya kredit ya nah itu kan di sharingkan siapa yang mau pakai mobil saya sama-sama nanti bisa memikul bayar kredit itu jadi kalau ini dilarang aneh mau orang cari sharing cari pendapatan kok enggak boleh juga seperti misalnya di waktu yang akan datang orang yang punya rumah dengan jumlah kamar yang banyak dan dia kebetulan juga butuh income tambahan boleh saja kamar itu dijadikan semacam hotel siapa yang butuh kamar lah karena biayanya dia tidak tinggi bisa dijual lebih murah kalau ini juga dilarang menjadi tidak efisien juga tidak ada keadilan sosial karena kesempatan untuk mencari nafkah itu dilindungi oleh undang-undang siapapun orang Indonesia itu boleh mencari nafkah dengan halal jadi ini kan bukan ngerampok bukan nipu jadi sebetulnya ini tidak boleh kalau dilarang sebenarnya yang harus diperhatikan itu apa Om Pop? keamanan dari penumpang-penumpang taksi online itu ini yang harus dilakukan yaitu pendataan driver terus membuka satu saluran komplain kalau ada layanan yang tidak bagus komplain kemana komplain ini harus ditangani dengan baik misalnya lembaga komplain ini adalah lembaga independen bisa juga dari pemerintah kalau ada yang komplain langsung ini harus diusut karena taksi online yang penting itu adalah drivernya betul atau tidak artinya sopan atau tidak berbuat kriminal atau tidak kan banyak berita itu drivernya dari taksi online itu sering-sering kurang sopan nah ini harus betul-betul ditegah jadi pemerintah mestinya mengatur ini kalau sudah masalah periuk nasi tadi itu ya dibiarkan market masa transisi boleh dengan tarif yang minimal berapa supaya taksi reguler ini juga bisa mulai mengadaptasi situasi perubahan pasar ini yang jelas kalau kita lihat di Jakarta ada taksi bluebird itu sudah bekerja sama dengan taksi online atau dia memakai juga mengembangkan taksi online-nya nah ini juga bagus jadi tidak boleh kalau kita pemerintah terus melarang oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767 sekali lagi 0856 414167 67 underline omong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati